Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat buku ngaji Barusan saya menyaksikan sebuah video lama Yang berisi ceramah dari Mas Islah Bahrawi Video ini adalah seorang peneliti sekaligus Juga seorang aktivis anti-radikalisme Yang juga bekerja di badan penanggulangan terorisme Beliau menjelaskan di dalam video yang Ini video sudah cukup lama sih sebenarnya ya Video ini direkam oleh KBN Nusantara Sekitar setahun yang lalu Ketika beliau berkunjung ke kediamannya Kih Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Nah di dalam video ini Beliau menjawab kenapa sih sebenarnya orang-orang Indonesia itu Sangat hormat kepada orang Arab Sampai-sampai ada geom dulu itu Orang Indonesia itu disuruh mencium kaki Seorang Arab aja mau gitu ya Nah beliau memulai ceritanya ketika beliau dulu sekolah di Amerika Kemudian ada dua buku yang beliau baca disitu Yang menjelaskan terkait dengan Mengapa orang Indonesia itu begitu menghormati orang-orang Arab ya Bahkan menghormatinya itu secara berlebihan Dan kesimpulan beliau dari bacaan-bacaan yang beliau akses di Amerika itu Bahwa ternyata orang-orang Indonesia ini terkena oleh propaganda Belanda Karena disitu salah satu buku yang ditulis oleh Snoghugrunya Yang kemudian diulas oleh seorang sejarawan dari Libanon bernama Philip Hiti Kemudian menulis buku berjudul History of the Arab gitu Disitu disebutkan bahwa ada 25 orang Eropa dulu Yang disuruh oleh kerajaan Belanda untuk berpura-pura menjadi orang Islam Karena untuk menentukan Santara waktu itu Tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dari perjuangan orang-orang Nusantara Kala itu yang memang rata-rata mereka itu adalah beragama Islam Sehingga 25 orang ini dilakukan penyusupan ke dalam internal Islam Salah satunya dari diantaranya itu adalah Snoghugrunya Nah Snoghugrunya ini di dalam salah satu bab yang ditulis dalam buku History of the Arabs Itu ada sebuah judul tulisan yang berjudul The Land of Snoghugrunya The Last Indies Di sini dijelaskan bahwa ada sejumlah temuan yang didapatkan oleh Philip Hiti Sejarawan dari Libanon itu bahwa Snoghugrunya ditugasi oleh kolonial Belanda Untuk secara khusus menjadi agen propagandis di internal umat Islam Yang disusupkan dah seperti itu Dan kemudian Snoghugrunya ini dikirim secara khusus ke Arab untuk belajar agama Islam Kemudian dia belajar ketika belajar di Jiddah Karena dulu di Jiddah itu kata Mas Islah Barawi itu Di Jiddah itu sebelum Wahhabi menguasai Saudi Arabia Di sana ada salah satu Universitas Aswaja atau Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang cukup besar Dan disitu banyak orang-orang Islam Indonesia itu yang belajar disitu Disitulah kemudian Snoghugrunya itu bertemu dengan orang-orang Indonesia Yang kemudian dia mempelajari bagaimana karakter-karakter orang-orang Nusantara ini Dalam berhadapan dengan orang-orang Arab Nah Snoghugrunya menceritakan di dalam laporan tesisnya Bahwa orang-orang Nusantara ini sangat-sangat hormat kepada orang-orang Arab Bahkan kata Snogh bahwa orang-orang Indonesia itu Kalau ketemu dengan orang-orang Arab itu hampir-hampir mencium kakinya gitu Sampai ada dua ulama yang disebut sama Snogh Yaitu Sheikh Zainuddin As-Sambawi ya Atau Sheikh Zainuddin yang dari Sumbawa Nusantara Barat Dan Sheikh Abu Bakar Jaya Diningrat ya Yang disebut dua ulama ini termasuk muhibbin ya Muhhibbin dari orang Arab gitu Yang sampai-sampai sanggup untuk mencium kaki para Arabis ini Sehingga muncul saat itu sepintar-pintarnya orang-orang Nusantara Itu pasti mau mencium kaki orang Arab yang bodoh gitu ya Nah dari tesis Snoghugrunya ini Kemudian dia mempresentasikan ke kerajaan Belanda Dan menyimpulkan satu kesimpulan final Dimana kalau memenudukan Nusantara ini Oleh Belanda diambil strategi adalah mendatangkan orang-orang Arab ke Nusantara Tetapi kalau dari Arab Saudi gitu ya Atau Saudi Arabia Kemungkinan agak susah gitu Akhirnya yang dipilih itu adalah dari Gujarat dan Khaldromaur Nah dari sinilah bermula Kemudian munculnya orang-orang Arab di Indonesia Dan propaganda ini berhasil merecoki perjuangan ulama-ulama Nusantara Sehingga para ulama itu mengidentikan orang Arab itu Sebagai seorang apa namanya Habaib ya Dan Habaib ini adalah identik dengan keturunan Nabi ya Akibat dari propaganda ini Terjadilah situasi yang seperti yang sekarang kita alami ya Bahwa banyak muhibin-muhhibin yang terlalu cinta kepada orang-orang Arab ini Yang kemudian menghilangkan akal sehat di dalam menghormati mereka Baik berupa cara perilaku maupun hal-hal lainnya Baik sahabat-sahabat kita saksikan video dari Mas Islah Bahrawi ini Video ini sudah ditayangkan oleh KBN Nusantara sekitar setahun yang lalu Tapi saya kira penting untuk kita simak dan kita terima sebagai ilmu pengetahuan kita semua Sehingga bisa terjawab Kenapa sih sebenarnya kita umat Islam di Indonesia ini Orang-orang tua kita atau guru-guru kita dahulu Itu sangat-sangat menghormati orang-orang Arab ya Dalam tanda kutip hal ini yang didatangkan oleh Belanda itu adalah Orang-orang Hadramaut atau orang-orang Yaman Baik kita saksikan semoga bermanfaat teman-teman Jadi Gus Buat, Yai Imad, Abu Ya Wujud, terus Waktu Bagus, General Ami, kawan-kawan dari Youtuber, para alim, para ulama, para masyai, dan seluruh zuri yang Abu Yadim Yang betul-betul saya sudah cerita waktu itu ya Saya itu waktu kecil sama bapak saya itu pernah dibawa ke Banten terus dikasih air Saya sebenarnya begini Saya mau sedikit cerita gitu Dari sejak awal Saya waktu itu melawan FPI Waktu FPI masih jaya-jayanya Ini teman-teman dari Jensus tahu betul Saya diancam Mobil saya dipuntit Difoto dari belakang Saya tahu anak kamu sekolah di mana Ternyata setelah ditrace gitu Ternyata memang dari kelompok ini Waktu itu saya merasa sendirian Wah ini ada Ada GIFUAD, ada GIMAD Wah ini banyak ini Karena begini Ketika Ketika saya sekolah di Amerika Saya menemukan dua buku Nah ini Dua buku itu menceritakan Mengapa kok Indonesia ini Berbeda dengan negara lain Yang menghormati HB itu secara berlebihan Di negara lain gak ada Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit Singapura juga sedikit Karena dulu disana ada penyebar Islam Namanya Habib Nuh Dan orang-orang Melayu Terutama keturunan Bawean Yang disebut orang Boyan itu Juga sama seperti kita Menghormati Tapi di dalam buku itu Saya agak sedikit Terpengaruh juga Di dalam buku itu disebutkan bahwa Kecintaan orang terhadap yang Kelar Habib ini Mengapa sangat berlebihan Ternyata ini bagian dari Propagandanya Belanda Jadi banyak buku yang menulis tentang ini Terutama adalah tentang Snook Horgronje Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh Seorang ahli sejarah dari Libanon Namanya Philip Hitti Dia nulis Nama bukunya ini Karena dia orang Barat ya Dia nulisnya di Amerika Nulisnya Sejarah Bangsa Arab History of the Arabs Disitu disebutkan ada 25 orang Eropa Yang kemudian Disuruh untuk pura-pura menjadi Islam Untuk mencari kelemahan Islam Nah salah satu yang diturunkan ke Indonesia Untuk berpura-pura itu Namanya Snook Horgronje Sebelum Snook Horgronje ini Diturunkan ke Indonesia Dia disuruh belajar agama Islam dulu Ke Mekah Belajar Islam dulu di Arab Supaya ketika masuk ke Indonesia itu Keilmuannya sudah mumpuni Nah di dalam buku itu Judulnya The Lens of Snook Horgronje Das Indies Masih ada bukunya Nanti saya bagikan Tapi saya terjemahkan dulu Biar gak kerepotan Nah disitu dijelaskan Temuan Snook Horgronje di Arab itu Ternyata Itu memang Orang Indonesia Yang sekolah di Mekah Atau di Majinah Atau di Jeddah Ketika itu Di Jeddah itu ada salah satu Sekolah agama yang sangat masur gitu Yang sekarang sudah tidak ada Karena dulu disitu Mengajarkan tentang Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sejak Wahabi berkuasa Sekolah yang di Jeddah ditutup Nah Disitu diterangkan bahwa Orang-orang Indonesia itu Kalau ketemu orang Arab Itu Hampir mencium kakinya Kata Snook Horgronje Dan Sepintar apapun Orang Indonesia Kepada orang Arab yang bodoh pun Dia tetap mencium kakinya Ini tulisan Snook Horgronje Salah satu yang disebut Dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Sainuddin Yang berasal dari Sumbawa Ini di dalam bukunya Snook Horgronje itu Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jaya Diningrat Ini dua orang pintar dari Indonesia Yang tetap mencium kakinya orang Arab Bahkan disitu Kata Snook Horgronje Meskipun dia ini orang Arab Yang tidak jelas Asal-usulnya Pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya Kurang lebih seperti itu Nah inilah kemudian Yang dipresentasikan oleh Snook Horgronje Ketika kembali ke Belanda Di hadapan ratu Dan di seluruh Stakeholder penjajah waktu itu Termasuk VOC juga Dia membuat desertasi namanya The Fist of Mekah Penaklukan Mekah lah Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Nah lalu dia memberi saran Kolonial Belanda Supaya ada bandul politik penyeimbang Untuk meredam kekuatan-kekuatan Sisa Pangeran Diponegoro Ini harus mendatangkan orang-orang Arab Dari Gujarat dan Hadromut Yang kemudian ketika di Indonesia itu Harus disulap bahwa mereka ini Habaib Juryahnya Nabi Nah lalu kemudian Ketika saya membaca itu Ketika saya kembali ke Indonesia Ternyata saya menemukan itu Dan saya tuh agak sedikit kaget Ketika tahun 2012 Saya menghadiri salah Menghadiri salah satu haul Seorang habib Di Empang, di Bogor Nah dalam pidatonya itu Betul-betul menyakitkan buat saya Wah kalian ini pribumi kalian semua Ini kalau kami-kami ini gak datang Buyut-buyut kami gak datang ke sini Kalian masih menyembah pohon Nah ini yang saya betul-betul Berontak ketika itu Sampai saya datang ke sana itu Bersama rombongan habib dari Conbet Dari Jakarta Karena saya ngaji Karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu Dan ngaji Hikam itu Kepada salah seorang habib Dari Pekalongan Tapi di Conbet Nah ini kemudian membuat saya itu Saya tinggalin itu habib Sampai saya lupa Saya balik lagi dari tol Jagorawi Itu ngejemput Waduh saya ninggalin habib Saya jeput lagi Saya kaget waktu itu Wah ini apa-apaan ini Nah dari situlah kemudian Saya mulai ada ketertarikan Ternyata kita semua ini Sudah di-notis oleh Belanda Bahwa apapun yang bertampang Arab Itu seolah-olah habib Yang kemudian kita Betul-betul menjadi inferior Sama seperti ketika Pengkondisian Abu Bakar Jaya Diningrat dan Keizanuddin dari Sumbawa Yang diceritakan oleh Sungguh Horogoro Dan produknya kita rasakan hari ini Dan saya betul-betul kaget Ketika ada seorang Kiai Dari Jawa Timur Yang tergabung Dalam Dalam NU Garis Miring Itu mengatakan Sampai kapanpun Bangsa Arab itu Akan Terahnya jauh di atas kita Ini adalah Terah yang sangat mulia Wah saya Makin penasaran lagi Saya baca Al-Mujala Sawajahirul Ilmi Disitu saya berkenalan Dengan tulisan Abu Bakar Rahmat Adinawari Saya baca semua kitab-kitab Klasik yang menerangkan Tentang Genialogi dan historik Tentang kesukuan di Arab Dan tidak terbukti Bahasa dari seorang Kiai Dari Jawa Timur ini Ternyata memang Penafsiran sepihak Dari situ kemudian Ketika muncul FPI Dengan segala arogansinya Ya jujur saja Saya kemudian berusaha Ini harus dilawan Kalau enggak kita itu Dijajah oleh dua Ini Kalau enggak kita itu Betul-betul akan terus Terjajah secara fisik Oleh Belanda sudah selesai Tapi terjajah secara Pemikiran Oleh kelompok-kelompok Orang yang masih terpengaruh Oleh penjajahan fisiknya Belanda Nah dari situ Kemudian saya Belakangan ini Saya Mengikuti Daunnya Kiai Fuad Daunnya Kiai Imad Wah ini Saya akhirnya menemukan Satu Habitat Yang Punya pemikiran yang sama Nah Kiai Imad Meskipun undang saya Enggak bisa-bisa Tapi teman-teman Di Madura Memenghadirkan Jendengar Dan Sikap-sikap Inferior Menyembah kaki Dan sebagainya ini Itu tidak boleh Kita lakukan Hanya berdasarkan Satu pengakuan Sepiak tentang Nasab Tentang Supu Apalagi Karena Saya juga Teringat Fihima Fihinya Jalaluddin Rumi Nah ini mungkin Ada yang baca Rumi Di situ dikatakan Bahwa Semua manusia Apapun agamanya Apapun sukunya Diciptakan oleh Tuhan yang sama Itu yang Selalu Menginspirasi Saya Dan kalau Kita baca Bukunya Bebali Al Jufri Al Insaniya Poblat Taduyun itu Keimanan kita Ini kan Ditentukan oleh Kelahiran-kelahiran Kita lahir Di Banten Lalu kita menjadi Islam Kalau kita lahir Di Argentina Bisa jadi Katolik Artinya Kemudian Kemanusiaan itu Tidak ada batas Tidak boleh Dibatasi oleh Keimanan Dan tidak boleh Dibatasi oleh Persoalan-persoalan Primordial lain Kalau saya Itu dan Guzimat ketika Saya lihat Videonya itu Wah ini Saya pernah ketemu Ini Ya saya Maso akrab Setelah ini Saya Wah saya pernah ketemu Saya cari nomor kontak Oh saya punya Aduh Alhamdulillah Pernah berjajar Pernah berjajar Pernah jadi Pembicara Iya Cuma Karena saya Belum kenal Waktu itu Pamor saya Lebihkan Naik Ampun Nah ini Teman-teman Di Madura Mau menghadirkan Piai Nanti kita Kontak Ini Ada beberapa Kalau tidak salah Ada beberapa titik Di Pemekasan Kebetulan Saya ada Darah Madura Bers Keren Iya Alhamdulillah Sama Sesama Madura Tapi Saya Kalau saya Kana minum Dari Abu Biar pinter Kata bapak saya Ternyata Segini Segini Masih Santrinya Terima kasih Itu saja Yang mungkin Saya Ceritakan Nanti Ini Apa namanya Buku dari Yang menerangkan Tentang yang Saya ceritakan Tadi Itu nanti Saya terjemahkan Dulu Nanti saya Kasihkan Hanya 11 Alaman Inggrisnya Kalau di Indonesia Kan biasanya Jadi 22 Alaman Karena Bahasa Indonesia Itu Agak rumit Menerangkan Satu benda Itu bisa bermacam-macam Maknanya Jadi Saya kira Itu saja Walau Mu'afiq Ilah Komitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Maknanya Wabarakatuh Lihatlah Terima kasih.